Hai kecil lagi jalan disuruh pukul nari-nya udah narinya nari itu tadi lu kaketau nih jagoan kebadi yuk ngapain dimana kotak musyola dipindahin Oh dimana kotak musyola dipindahin 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 maling dong lu salah ngomong kan lu masuknya masuk dalam eh pukul gampang pukul keromong eh dipukul konyong-konyong lu dideponku jangan ngomong-ngomong buku gomong-ngomong tau nyong-ngomong bulu tuh monyong dikit makanya 5 cm eh bang eh sebelum buat tuju kelebihan eh sudah gue jatuh bumi eh kalau lu ngomong bosan pengen baukalu kecumi kita putih masuk lu nah cakep cakep pahit buk itu bang cakep itu kulitnya asin Terima kasih telah menonton! 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 ini sekarang akhiratnya biar tubuhnya dapet memang tumbuh sepiji si asam keranji pohonnya tinggi kudu Abang paparin eh bertahun-tahun orang sini peter mengaji jadi lagu sikiannya saya pengen ngerin itu syarat yang kedua bang ading ngaji bisa lebih gampang aja persyaratan yang kedua ini kalau begitu Bang kalau kata Bapak Haji Hasan boleh aja abang paparin tapi paparin kudu yang layu-layu boleh aja mau pengen ngeri lagu sikiannya Assalamualaikum ya abil kiram 2 1 nga a 1 2 a Hai Suruh Dirahman Tika Ya Allah 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 Himi Tuhan Allah suaranya mantap banget Ya bang rasanya-rasanya persyaratan semua udah dipenuhi nih bang Bener Eh bang Pedes gado-gado bubukus kertas pedes-pedes di akhir mindonya Apa ya Eh mpoh eka ridok mpoh eka ikhlas kalau emang bang Andri yang bakalan jadi jodohnya Ayo ucapin ahlan wa sahlan Ahlan wa sahlan Assalamualaikum Waalaikumsalam Keningan tadi prosesi buka pintu palang pintu Alhamdulillah Palang pintu bermakna bahwa seorang gadis terpelihara kehormatannya Terpelihara kehormatan keluarganya dengan sebab seorang gadis mampu memelihara kehormatannya Palang pintu juga bermakna bahwa akan apabila akan datang ke suatu tempat Kita harus berpamitan dan uluk salam sebagai tanda hormat dan tawadu kepada orang yang didatanginya Palang pintu juga bermakna bahwa melaksanakan sesuatu harus diawali dengan niat baik Insyaallah akan mendatangkan kebaikan untuk kita bersama Untuk itu kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban Bikudumikum kepada keluarga besar Bapak Haji Murhasan SAG beserta ibu Alhamdulillah telah datang di kediaman Bapak Muhammad Maulana Dan Insyaallah pada hari ini akan dilaksanakan Akdu nikah Insyaallah mudah-mudahan semuanya berjalan lancar Untuk mengawali acara ini Marilah kita buka pertemuan kita membacakan melukuran suratul fatihah Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan dengan fadilah dan barokah suratul fatihah ini Apa yang menjadi nawaitu kedua mempelai Apa yang menjadi nawaitu keluarga besar daripada Bapak Haji Murhasan SAG dan keluarga besar Bapak Muhammad Maulana Akan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bidil kaniyah ala hadihi niyah wa ala kuliniatin as-salihah Wa ilah hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu alaihi wa salamah al-fatihah Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitonurajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim